6 bulan lamanya, waktu telah berlalu. Sejak Juli 2022, satu kesempatan lagi diberikan kepadanya untuk melayani dan mengajar anak-anak di balik rimbunnya belantara suku Lao Tse. Kesempatan ini membentuk wujud syukurnya, bahwa kehidupan yang terus berjalan selalu menitipkan pengalaman yang luar biasa. Perkenalkan, namanya Rusmanto. Sehari-hari disapa Pak Guru Manto oleh anak-anak Salamayang, guru pedalaman Yayasan Tangan Pengharapan yang ditugaskan mengajar dan melayani anak-anak pedalaman suku Lao Tse, khususnya anak-anak di Salamayang, guna memperoleh kesempatan menikmati manisnya pendidikan yang selama ini terabaikan. Satu semester telah berlalu. Dia terus memberikan pelayanan terbaik kepada 26 orang anak yang dititipkan Tuhan saat ini di FLC Salamayang. Terus menjadi pembawa perubahan yang berdampak baik bagi masyarakat yang belum banyak tersentuh akan informasi pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Secara data kurikulum, Manto melayani 26 orang anak yang dikelompokkan menjadi 3 kelompok belajar. Kelompok siap-siap dan kelompok bunyi huruf sebanyak 18 orang anak. Kelompok kata-kata sebanyak 5 orang anak. Dan kelompok baca-baca sebanyak 3 orang anak. Wujud syukur yang luar biasa baginya karena bisa melayani anak-anak beserta masyarakat di pedalaman suku Lauje dan melihat perubahan sedikit demi sedikit pada anak-anak Didi dalam konteks membaca, menulis, dan berhitung. Dia juga merasakan langsung kepedulian orang tua terhadap anak-anak agar mereka terus ikut belajar meskipun harus tinggal bersama di rumah kakek dan nenek yang lokasinya lebih dekat dengan FLC Salamayang. Bahkan ada yang membangun hunian sementara agar anak-anak mereka bisa rutin terus belajar setiap hari di FLC. Bersyukur atas perubahan karakter anak-anak yang mengarah pada etika dan sopan santun yang lebih baik. Demikian juga dengan masyarakat Salamayang yang terus peduli akan pendidikan meskipun mereka sendiri masih sangat tertinggal dari aspek-aspek kehidupan era terkini. Berusaha melakukan yang terbaik bagi anak-anak dan masyarakat suku Lauje dengan semangat dan moto, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Akan terus memotivasinya dalam berkarya di pedalaman. Salam kasih dari suku Lauje. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program sponsorship Guru Pedalaman di FLC Salamayang, Sulawesi Tengah. Kepedulian kita telah membangkitkan harapan bagi anak-anak di pedalaman Indonesia. Helping people live a better life.